Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نبي الهدى نبي الرحمة الرحمة المهدى وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد أصحاب الفضيلة مشايخنا الأجلاء وعلماءنا الأعزاء وأخص بالذكر صاحب الفضيلة رموكي هجي خير الزاد متاح salah seorang pengasuh pondok pesantren As-Sunniyah yang merupakan salah satu pondok pesantren terbesar lagi jember حفظه الله وراعه صاحب الفضيلة كي هجي محمد تعين الرحيم pengasuh dan mudir pondok pesantren syahamah proboligoh salah satu pondok pesantren yang Alhamdulillah telah berhasil mencetak kader-kader tangguh untuk berjuang ahlus sunnah wal jamaah أصحاب الفضيلة برو كيائي برو علم برو توقف إغمار برو توقف أيضًا آ Ministry para ustazah para bunyai hadirin hadirat dan yang sangat berbahagia kedua membelai mas iqbal aynul fikri dan ananda rohmah yang mudah-mudahan kita doakan selalu mendapatkan puji syukur pertama-tama marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan satu-satunya yang wajib dan berhak kita sembah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu Tuhan yang berbeda dengan segala sesuatu yang ada tanpa tempat ada tanpa arah mahasuci dari bentuk mahasuci dari ukuran yang telah menaktirkan pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari yang penuh keberkahan ini mudah-mudahan niat baik kita semuanya menghadiri undangan ustaz kiai mastur sekeluarga dan dalam rangka memberikan doa restu kepada kedua membelai senantiasa mendapatkan rito dan membuahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam mudah-mudahan telah kita akan diberi kemudahan untuk berziarah ke makamu dan senantiasa tercurahkan terlimpahkan kepada junjungan kita semuanya junjungan alam semesta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam marilah khabirin sekalian kita laksanakan perintah-perintahnya kita jauhi larangan-larangannya kita berbanyak menyebut namanya kita berbanyak membaca salawat kepada beliau mudah-mudahan telah kita akan diberi kemudahan untuk berziarah ke makam beliau dan dengan itu mudah-mudahan telah di hari akhirat di hari kiamat kita semuanya yang hadir disini mendapatkan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin hadirin hadirat kedua mempelai yang sangat berbahagia matur sakalankum bahasa madumten bahasa madura ini pakai bahasa persatuan mawon pakai bahasa yang insyaallah bisa kita pahami bersama saya akan menyampaikan kata sambutan dalam bahasa Indonesia hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya tidak tahu kenapa saya didapuk diminta Ustaz Mastur untuk sambutan mewakili keluarga karena mungkin rahasia Ustaz Mastur itu sudah ada di saya semua makanya beliau sangat menganggap saya sebagai keluarga oleh karena itu di hadapan panjeningan semua saya diminta oleh Kiai Mastur menyampaikan sambutan penerimaan sekaligus sedikit nasihat pernikahan dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya terutama bagi kedua mempelai pertama mewakili Ustaz Mastur saya menyampaikan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Sulianto beserta seluruh rombongan yang berasal dari Banyuwani ini perjalanan yang melelahkan perjalanan yang sangat jauh Alhamdulillah kedatangan panjenengan semuanya di tempat ini mudah-mudahan semakin menambah keberkahan bagi keluarga besar Ustaz Mastur yang ada di Ngomoh Mas Kabupaten Jember yang kedua mudah-mudahan juga kedatangan panjenengan semuanya akan menambah semakin eratnya ikatan silaturrohim ikatan kekeluargaan dan kekerabatan antar kedua keluarga besar Bapak Ibu selanjutnya kami mengucapkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga mungkin tidak cukup ribuan terima kasih saya harus mengatakan kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut serta di dalam menyukseskan terselenggaranya acara pada pagi menjelang siang hari ini mulai dari akad pernikahan sampai serah terima mantan dan nanti diakhiri dengan doa mudah-mudahan amal baik panjenengan semuanya di dalam ikut serta menyukseskan terselenggaranya acara ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala amin tadi sudah diserahkan tugas saya adalah menerima Mas Iqbal Ainul Fikri Ustadz Mas Dur beserta seluruh kerabat keluarga dan insyaallah juga masyarakat sekitar dengan penuh sukacita dengan penuh senang hati dengan lapang dada dengan kelapangan jiwa menerima Mas Iqbal Ainul Fikri di cember ini sebagai bagian dari keluarga besar Ustadz Mas Dur beserta sekenap keluarga mudah-mudahan sekali lagi dengan bertambahnya keluarga Ustadz Mas Dur tidak hanya bertambah jumlahnya tetapi juga bertambah keberkahannya insyaallah pihak keluarga disini siap untuk memberikan bimbingan siap untuk memberikan arahan siap untuk memberikan nasihat intinya siap membantu Mas Iqbal di dalam usaha untuk lebih cepat lagi beradaptasi dengan adat istiadat dengan budaya dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga besar Ustadz Mas Dur apabila Mas Iqbal terlalu kaku terlalu lurus insyaallah Ustadz Mas Dur sekeluarga siap membengkokkan sedikit demi sedikit apabila terlalu bengkok insyaallah Ustadz Mas Dur sekeluarga siap meluruskan apabila terlalu cepat di dalam mengambil keputusan kerusa-kerusa di dalam mengambil keputusan Kiai Mas Dur sekeluarga insyaallah siap ngerim dan apabila terlalu lemot terlalu luding terlalu lambat di dalam tindak tanduknya Mas Iqbal insyaallah keluarga besar Ustadz Mas Dur siap untuk ngegas intinya keluarga besar Ustadz Mas Dur siap menerima dengan lapang dada suka cita dengan senang hati keberadaan Mas Iqbal di Jember ini sebagai bagian dari keluarga besar yang ada di Bumuk Mas Jember Bapak Bapak Ibu Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala segedar nasihat untuk kedua membelai yang pertama kalau perbuatan yang biasa perbuatan yang mubah kalau diniati dengan niat yang baik maka akan menjadi ladang pahala bagi pelakunya apalagi perbuatan sesuci dan sesakral pernikahan pernikahan tidak hanya sunnah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi pernikahan juga adalah sunnah dan syariat seluruh Nabi seluruh Rasul mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'i oleh karena itu pernikahan yang suci pernikahan yang sakal pernikahan yang sudah bernilai ibadah ini kalau diniatkan dengan niat yang baik diniatkan untuk mencari dan meraih rito dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan niat yang baik ini akan menjadi langkah pertama yang akan disusul oleh langkah-langkah kebaikan berikutnya sehingga bahtera rumah tangga yang dilalui oleh kedua membelai selalu sakinah mawaddah warohmah pernikahan selalu diibaratkan dengan bahtera bahtera pernikahan bahtera rumah tangga bahtera itu Bapak Ibu artinya adalah kapal kenapa kehidupan rumah tangga biasa disebut sebagai bahtera rumah tangga kenapa pernikahan disebut sebagai bahtera pernikahan karena memang ada kesamaan antara kehidupan pernikahan kehidupan rumah tangga dengan kapal yang mengarungi lautan mengarungi samudera ketika bahtera kapal itu didermaga maka dia akan diam dia tidak akan diombang-ambing oleh ombak-ombak yang besar di lautan dan ketika bahtera itu ada di dermaga ada di pelabuhan orang-orang yang ada di bahtera yang ada di kapal itu melihat dari kejauhan laut itu begitu indah laut warnanya biru sangat indah sekali dari kejauhan laut itu sangat indah tetapi begitu bahtera itu di jalankan begitu kapal dan perahu itu sudah mengarungi lautan mengarungi samudera baru kemudian dirasakan ternyata lautan itu tidak seindah ketika dilihat dari jauh saat ini baru bergeser sedikit dari dermaga baru bergeser sedikit dari pelabuhan ini masih tenang melihat jauh ke depan sepertinya kehidupan rumah tangga akan indah tidak akan ada ombak tidak akan ada hujan tidak akan ada karam tidak akan ada hambatan itu dilihat dari jauh tapi nanti begitu dilalui begitu di arungi begitu bahtera dan kapal atau biduk atau perahu atau apapun itu ketika di jalankan mengarungi samudera mengarungi lautan maka di sana akan ada ombak besar ada ombak kecil ada hujan rintik-rintik ada hujan lebat ada karam yang semuanya akan mengancam kelancaran dari kehidupan rumah tangga bahkan mengancam bahtera rumah tangga itu bisa menabrak karam sehingga hancur berkeping-keping di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mas iqbal dan mbak rohmah pasti ada persoalan pasti ada problem pasti ada masalah kehidupan rumah tangga yang sudah berjalan puluhan tahun itu jangan dianggap tidak ada masalah kenapa mereka bisa bertahan sampai puluhan tahun karena mereka bisa menyelesaikan masalah karena mereka bisa mengelola persoalan karena mereka bisa musyawarah untuk mencapai mufakat karena mereka bisa menyelesaikan masalah itu dengan hikmah ketika nanti ada masalah mas iqbal dengan mbak rohmah atau dengan orang tua atau dengan mertua maka masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dicarikan solusi masalah itu bukan untuk dihindari tetapi harus dicarikan jalan keluar bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan masalah dan bagaimana cara menghadapi masalah itu sehingga kehidupan rumah tangga mbak rohmah beserta mas iqbal ailul fikri bisa terus berlanjut sampai tujuan utamanya tercapai yaitu hidup se apa namanya apa istilah orang-orang itu kalau biasanya diistilahkan sehidup semati nah saya ada istilah yang juga sudah populer tapi tidak begitu populer mudah-mudahan keduanya nanti bisa sehidup seakhirat sesurga amin ya rabbal alamin bukan sehidup semati sehidup seakhirat dan mudah-mudahan sesurga mas iqbal dan mbak rohmah ini juga nasihat bagi ustad mastur sekeluarga karena kita itu memang butuh nasihat sekelas kiai itu juga masih butuh nasihat butuh pengingat keduanya sudah menikah maka biarlah keduanya di dalam masalah-masalah yang sangat teknis biarlah keduanya diberi kesempatan untuk mencari hal-hal secara teknis yang terbaik menurut keduanya keluarga terutama bapak dan ibu hanya melihat dari jauh dan memberikan bimbingan jangan sampai masuk ke urusan-urusan teknis biasanya bapak ibu kalau bapak ibu itu sudah campur tangan sampai urusan-urusan yang terkecil sampai urusan-urusan yang sangat teknis di dalam kehidupan rumah tangga sang anak dengan menantu maka itu bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah bapak ibu silahkan memberikan bimbingan silahkan bahkan memberikan tekuran bahkan tekuran yang keras tapi urusan-urusan teknis biarlah keduanya yang menyelesaikan yang kedua Mas Iqbal sebagai suami ini panjenengan berhak menjadi pemimpin yang ditaati berhak memberikan bimbingan nasihat kepada Mbak Rohmah tetapi sebelum itu sebelum mengambil hak sebagai pemimpin yang ditaati di dalam kehidupan rumah tangga maka panjenengan harus memantaskan diri sebagai suami yang baik sebelum mengambil hak lakukan kewajiban-kewajiban suami dengan sebaik-baiknya Mbak Rohmah juga demikian berhak untuk dibahagiakan berhak untuk dituntun sampai ke surga tetapi sebelum itu Mbak Rohmah harus memantaskan diri bagaimana melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya sebagai seorang istri oleh karena itu sebelum mengarungi bahtera rumah tangga harus disiapkan bekal wa khayruzzad taqwa ini khayruzzad khayruzzad Masya Allah wa khayruzzad taqwa tidak cukup ilmu tidak cukup hanya sekedar ilmu Mbak Rohmah Mas Iqbal tapi harus taqwa sebaik-baik bekal di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah taqwa ay al-ilm wal-amal tidak hanya ilmu tidak hanya amal yang tidak berlandaskan ilmu tetapi taqwa ini mencakup ilmu dan mencakup amal tidak cukup hanya ilmu pernikahan tetapi harus diamalkan tidak cukup hanya ilmu agama tetapi harus diamalkan karena itu sebaik-baik bekal ini Allah yang menyatakan kepada kita semuanya sebaik-baik bekal bagi kita semuanya sebelum melakukan apapun adalah taqwa termasuk sebelum mengarungi bahdera rumah tangga kalau dulu Mas Iqbal dan Mbak Rohmah tujuannya sama dengan sekarang ingin meraih rida dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dulu berupaya meraih rida Allah sendiri-sendiri tetapi sekarang berusaha berusaha berjuang berupaya meraih rida dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan bersinergi dengan bekerjasama insyaallah akan lebih mudah meraih rida dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau rida Allah itu diraih dengan diperjuangkan bersama kalau dulu masih jumlah perjuangannya sendiri-sendiri kalau sekarang sudah menikah maka perjuangannya bersama-sama harus ada sinergitas harus ada kolaborasi harus ada kerjasama yang baik antara Mas Iqbal dengan Mbak Rohmah terakhir nasihat pernikahan itu gak boleh lama-lama kalau lama-lama nanti bukan nasihat pernikahan ya acara walimah itu singkat paket ini sudah terlalu lama ya sebenarnya sudah terlalu lama tapi satu lagi terakhir terakhir Bapak Ibu Mas Iqbal Mbak Rohmah pernikahan itu tidak hanya mempertemukan dua insya tidak hanya mempersatukan dua manusia tetapi pernikahan sejatinya adalah menyatukan mempertemukan menautkan mengikatkan antara keluarga besar dari mempelai laki-laki dan keluarga besar dari mempelai perempuan menyatukan dua keluarga besar oleh karena itu pesan saya nasihat saya kepada Mas Iqbal dan Mbak Rohmah jaga nama baik keluarga masing-masing kalau ada apa-apa maka nama keluarga besar dipertaruhkan dibelakang sampean ada keluarga besar Mas Iqbal kalau sampean macam-macam disini maka nama baik keluarga yang ada di Manyuwangi juga ikut tercorek begitu juga sebaliknya Mbak Rohmah dibelakang sampean dipundak sampean ada keluarga besar ada Kiai Mastur yang santrinya sudah ribuan mudah-mudahan nanti ribuan ini luar biasa ya hijroh dari kampung menuju ke kota Jember tidak sia-sia hijrohnya ini hijroh yang baik disana Alhamdulillah bisa mendirikan pesantren yang santrinya sudah ratusan ratusan iya Alhamdulillah ini dibelakang sampean Mbak Rohmah ada nama baik dari Kiai Mastur ada nama baik keluarga besar yang ada di rumbu emas ada nama baik sepondok pesantren bayitul ilmi sampean kalau macam-macam dengan Mas Iqbal nanti Kiai Mastur namanya juga tercorek oleh karena itu jaga nama baik keluarga masing-masing dan keluarga Mas Iqbal sekarang menjadi keluarga Mbak Rohmah keluarga Mbak Rohmah sekarang menjadi keluarga Mas Iqbal oleh karena itu sebagaimana Mbak Rohmah memperlakukan keluarga sampean dengan baik maka perlakukan keluarga Mas Iqbal dengan baik karena mereka sudah menjadi keluarga sampean dan begitu juga sebaliknya Mas Iqbal sebagaimana sampean memperlakukan keluarga sampean dengan baik maka perlakukan keluarga Mbak Rohmah dengan baik Karena mereka sejatinya sekarang Sudah menjadi bagian dari keluarga sahabat Terima kasih Mudah-mudahan bisa diamalkan Bisa menjadi Peletuk yang baik Pemantik yang baik Bagi berjalannya Bahtera kehidupan rumah tangga Mas Iqbal dan Mbak Rohmah Yang insya Allah penuh sakinah Mawadah dan Rohmah Demikian Singkat mudah-mudahan padat Dan penuh manfaat Terakhir saya tadi belum Minta maaf Ini penting Mewakili keluarga Ustadz Mastur Saya Meminta maaf kepada seluruh Haldirin Apabila Di dalam menyiapkan segala sesuatunya Ada hal-hal yang tidak berkenan Di hati panjenengan Ini sudah diangan-angan Ustadz Mastur Sejak berbulan-bulan yang lalu Bagaimana cara memuliakan tamu Bagaimana cara hormat tamu Bagaimana supaya tamu tidak berkeringat Ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Ustadz Mastur Tetapi Alhamdulillah Tadi Ustadz Mastur meneteskan air mata Kita meneteskan keringat Padahal sudah disiapkan matang-matang oleh beliau Kipas angin sudah dipasang di mana-mana Kemudian catering nanti juga sudah dimasak dengan baik Tetapi lidah kita beda-beda Lidah orang Banyuwangi dengan lidah orang Jember beda-beda Mohon maaf nanti kalau tidak cocok di lidah Mojokerto Di lidah Probolinggo Karena memang yang masak bukan orang Probolinggo Bukan orang Banyuwangi Tetapi yang masak adalah orang Jember Barangkali tidak cocok di lidah Panjenengan Dan apapun itu yang tidak berkenan di hati Panjenengan Tempat, makanan, apapun Termasuk dalam berucap, termasuk dalam bertindak Namanya Munduh mantu itu biasanya yang dipikir banyak Berhadapan dengan Panjenengan kok tidak menyapa Itu karena pikirannya di tempat lain Hatinya di tempat lain Yang dipikir itu luar biasa Banyak jadi Panjenengan Mohon memaklumi, mohon menyadari Oleh karena itu semuanya Saya mewakili Kiai Mastur, Ustaz Mastur, sekeluarga Memohon maaf Yang sebesar-besarnya kepada Panjenengan semuanya Apabila di sana-sini ada Hal-hal yang tidak berkenan di hati Panjenengan Demikian Wallahu'l-Mu'afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh